barusan aku cobain yang ini bareksperimen ini sebenarnya aku pengen coba-coba semua gitu ya tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau ditemplokin semua ya step pertama ini aku pakai dari vokal konselernya lalu pakai bedak tabur bebas apa aja yang kalian punya lalu ini aku untuk warna transisinya pakai eyeshadow yang agak terang gitu ya ya agak-agak netral gitu ya lalu maju ke ini yang dua ini aku pakai untuk di dalam warna pertama tadi itu di blend aja diratain blendnya agak-agak rajin ya girls biar merata begitu lalu aku pakai kan ini concealer yang tadi untuk membuat cut crease eyeshadow di dalamnya ya ini aku mau pakai in shimmer dan glitternya biar agak burcak burinong gitu ya kayak gini diratain aja ya girls lalu aku pakai ini nih shimmer yang tadi ya agak coklat tapi coklatnya agak coklatnya agak tua gitu ya ini shimmer ya girls jadi ada sedikit burcak burinongnya gitu diblend aja ini di ujung kelopak mata ya lalu ini untuk yang bagian tengahnya aku pakai in shimmer yang agak warnanya terang dari yang tadi ya kayak gold gitu diratain aja sampai merata terakhir baru aku pakai in glitter yang warnanya ini yang terang tadi yang agak orang gitu ya ini aku pakai tangan aja ya enggak tahu aja lebih suka pakai tangan gitu mengaplikasiinnya ini by the way glitternya agak berjatuhan ya girls jadi harus ekstra hati-hati biar enggak berantakan eyeshadow nya terus agak jatuh juga ke bawah-bawah ya pelan-pelan aja ini versi aku ya terserah kalian mau gimana bebas-bebas aja lalu ini aku pakai in concealer juga untuk merapihkan ujung eyeshadow biar nampak rapi gitu nggak acak-acakan ya lalu kalian bisa tambahin setelah concealer nya ini diratain pakai bedak tabur juga ya maju ke eyeshadow bawah mata ini aku pakai perpaduan warna yang pertama tadi yang atas yang di kelopak mata ya tuh jadi dipaduin aja gini ini yang agak mudah warnanya di agak dalam gitu ya langsung maju ke yang agak tuanya di luar eyeshadow yang pertama gitu lalu ini maju aku pakai wardah untuk di waterline nya wardah warna putih maju lagi ke eyeliner ini eyelinernya aku bikin sedikit agak meruncing ya girls ini aku pakai dari makeover ya lalu maju move ini ke bulu metong bulu metong ini aku pakai dari online aja move lagi ke mascara biar merapihkan bedak-bedak tadi dan eyeshadow yang bertaburan ke mana-mana gitu ya lalu move lagi ini ke alis ya BTW ini pensil alis ini aku suka banget ya kecil gitu ya aplikatornya jadi ngebudahin kita pas lagi ngebentuk alis gitu karena ini enak aja dipakai ini ini juga creamy ya lalu disikat aja dirapihin move ke concealer buat alis ya biar tambah alisnya on point gitu rapih ya girls lalu pakai ini seperti biasa bedak tabur biar rapih juga ya jadi si concealer yang nggak kelihatan gitu oke terakhir rapihkan bulu mata bawah dengan maskara ya selesai bye 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 selamat menikmati 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 Bye-bye